Setelah melesat ke jurang gelap gulita, Si Feng, Jun Hao, dan Yu Xin seakan-akan terperosok ke dalam kegelapan tak berujung. Tubuh mereka terus berjatuhan dengan cepat. Jurang gelap ini seakan tak berujung. Seluruh kegelapan dipenuhi dengan aura suram dan jahat. Namun, pada saat ini, Si Feng dan dua lainnya tidak diserang. Meskipun mereka tidak diserang, mereka bertiga tidak akan lengah sama sekali. Mereka siap menghadapi bahaya yang tidak diketahui kapan saja. Sementara tubuh Jun Hao jatuh dengan cepat, dia diam-diam memulihkan diri dari luka-lukanya. Teknik pemulihan pusaka keluarga yang mana? Itu hanya kebohongan yang dia buat. Tujuannya adalah untuk mencegah wanita yang dicintainya berduaan dengan pria lain. Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di antara mereka? Saat diam-diam memulihkan diri dari luka-lukanya, Jun Hao mengeluh tentang Yu Xin di dalam hatinya. Dia melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Dia tidak ingin dia bersama pria yang punya niat jahat. Namun dia mengatakan dia percaya pada pria ini. Dia mengatakan mereka saling percaya. Dia bahkan ingin dia berada di sana dan membiarkan mereka berdua turun terlebih dahulu. Bah, siapa tahu hal tak tahu malu macam apa yang akan kalian berdua lakukan di tempat gelap gulita ini. Kadang-kadang pikiran Jun Hao dipenuhi dengan gambaran wanita yang dicintainya melakukan sesuatu dengan pria lain. Hanya dengan menatapnya dia bisa merasa lebih tenang. Mungkin perasaan menatapnya adalah apa yang disebut perasaan aman. Dong, 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 dong. Pada saat ini, tiba-tiba, suara genderang perang yang dipukul terdengar dari segala arah di sekitar Si Feng dan dua orang lainnya. Suara itu datang dari jauh dan semakin dekat, semakin sering terdengar. Mendengar suara genderang perang, Si Feng dan dua orang lainnya langsung berhenti. Ada apa? Teriak Jun Hao ke dalam kegelapan. Hati-hati, Yu Xin pun mengingatkan mereka. Si Feng terdiam, tetapi kekuatan jiwanya masih terasa di segala arah. Pada saat ini, Si Feng berteriak dingin. Hati-hati, monster-monster itu datang. Banyak sekali jumlahnya. Monster, sangat banyak. Monster macam apa? Jun Hao bertanya cepat. Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Suara genderang dari segala arah menjadi semakin intens dan tergesa-gesa. Ruang ini segera menjadi kacau karena ditabuhnya genderang perang. Kemudian, satu persatu monster berwarna merah darah muncul di hadapan Si Feng dan dua orang lainnya. Mereka adalah kelelawar penghisap darah yang berwarna merah tua. Mereka seukuran manusia dan memiliki taring yang tajam seperti pisau. Mereka membentuk masa yang padat saat mereka mengepakkan sayap berwarna merah darah dan menyerang kelompok tiga orang Si Feng dari segala arah. Suara genderang perang terdengar dari dada kelelawar vampir. Seolah-olah jantung mereka berdetak kencang. Ini, ini. Ketika Yusin dan Jun Hao melihat kelelawar penghisap darah terbang ke arah mereka dari segala arah, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berseru. Ini adalah kelelawar darah penghancur. Ya ampun, ternyata banyak sekali kelelawar darah perusak di sini. Kita dikepung oleh mereka. Benar sekali, itu adalah kelelawar darah penghancur. Hati-hati, Yusin juga berbicara. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Si Feng melihat bahwa ekspresi di wajah cantiknya telah berubah sangat serius. Setiap kelelawar penghisap darah memancarkan aura yang ganas, yang membuat Si Feng merasa sangat berbahaya. Kelelawar darah penghancur, Si Feng bertanya dengan nada bingung. Hem, Anda tidak tahu tentang destruction bloodbats. Yusin berkata, kelelawar darah penghancur. Serangan terhebat mereka adalah penghancuran diri, dan kemudian mereka menghasilkan kekuatan yang sangat kuat, ganas, dan menakutkan. Anda harus berhati-hati. Penghancuran diri, menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Ada makhluk seperti itu yang rela mengorbankan nyawa mereka sendiri hanya untuk membunuh lawan mereka. Mendengar perkenalan Yusin, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan dahsyat bergema di dunia yang gelap ini. Boom! Kelelawar darah penghancur yang berada dekat dengan Si Feng dan dua orang lainnya meledak pada saat ini, menghasilkan kekuatan dahsyat yang menyerbu ke arah Si Feng dan dua orang lainnya. Begitu, begitu kuatnya, merasakan kekuatan dahsyat yang menyerbu ke arah mereka, Si Feng segera berseru. Pada saat yang sama, ledakan, 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 ledakan. Segera setelah itu, serangkaian ledakan bergema terus-menerus. Kelelawar darah penghancur yang berada di dekat Si Feng dan dua lainnya mulai meledak terus-menerus, menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Seperti yang dikatakan Si Feng, makhluk-makhluk seperti kelelawar ini tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri demi menghancurkan lawan-lawan mereka. Mereka hanyalah makhluk-makhluk gila dan tidak normal. Memblokir Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dark Wild Thunder meletus dari tubuhnya, dan dia sekali lagi berubah menjadi Dark Thunderman untuk memblokir serangan ganas yang menyerbu ke arahnya dari segala arah. Ha, teriakan halus terdengar di samping Si Feng. Sebuah gukin muncul di hadapan Yusin. Jari-jarinya yang ramping dan halus segera mulai memainkan gukin, meninggalkan jejak-jejak tangannya. Dentang, 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 dentang. Suara gukin yang bersemangat bergema, seolah-olah ada pasukan yang menyerbu ke arah mereka. Ruang di sekitar Si Feng dan dua orang lainnya tiba-tiba mulai mendidih seperti air mendidih. Yusin menggunakan gukin untuk menghasilkan kekuatan gelombang suara. Dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi dia juga melindungi Si Feng dan Jun Hao. Merasakan kekuatan gelombang suara di sekitarnya, Si Feng tidak menyangka wanita ini menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya. Segera setelah itu, guntur liar gelap di tubuh Si Feng menyebar ke samping, melindungi Yusin. Dia akan memberinya obatnya sendiri. Karena wanita ini memperlakukannya seperti ini, dia akan melakukan hal yang sama padanya. Ini adalah prinsip Si Feng. Orang yang paling menderita adalah Jun Hao. Untuk mengikuti Si Feng, dia harus berpura-pura lebih kuat dari dirinya sendiri. Luka-lukanya belum pulih sama sekali. Kini, ia berhadapan dengan kelelawar darah perusak yang terkenal dengan kekerasan dan kenekatannya. Tangan Jun Hao memegang sebuah benda yang memancarkan cahaya putih terang dan suci. Cahaya putih itu langsung menyelimuti tubuhnya, begitu pula wanita yang dicintainya, Yusin. Adapun Si Feng, dia tidak sabar menunggu orang ini mati. Mengapa dia mengaktifkan kekuatannya untuk melindunginya? Sebenarnya, dia tidak mengerti prinsip Si Feng. Jika dia bersedia melindungi Si Feng dengan kekuatan cahaya putih misterius, dia secara alami akan dilindungi oleh Demon Destroying Black Thunder. Dengan perlindungan dari Demon Destroying Black Thunder yang legendaris, dia akan mampu menghalangi kekuatan destruktif dahsyat yang menyerbu dari segala arah. Sayangnya, dia tidak melakukan ini untuk Si Feng. Tentu saja, Si Feng tidak akan peduli padanya. Tepat pada saat ini, gelombang dahsyat dari kekuatan penghancur yang dahsyat menghantam Si Feng dan dua orang lainnya. Dong, 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 Dong. Dong, 1482 Ledakan kelelawar darah perusak menghasilkan kekuatan dahsyat yang merusak yang menyapu ke arah Si Feng dan dua orang lainnya. Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia guntur kegelapan, menggertakkan giginya saat tubuhnya bergetar di bawah kekuatan yang dahsyat dan merusak. Ah, tiba-tiba, raungan marah keluar dari mulut Si Feng. Dia tidak menyangka energi yang dihasilkan oleh ledakan kelelawar darah penghancur begitu dahsyat. Kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh ledakan begitu banyak kelelawar darah penghancur sebanding dengan formasi kuno yang telah dilalui Si Feng dan Jun Hao sebelumnya. Tubuhnya kembali dihancurkan oleh kekuatan penghancur. Jun Hao, yang berada di cahaya putih suci, terus-menerus mengeluh. Pada saat ini, dia bahkan mulai menyesali bahwa dia belum pulih dari luka-lukanya. Mengikuti mereka sama saja dengan mencari kematian. Ah, ah, di bawah dampak terus-menerus dari kekuatan penghancur yang dahsyat, gelombang rangan menyakitkan keluar dari mulut Jun Hao. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menunggu sampai luka saya pulih sebelum turun. Mungkin pada saat itu, semua kelelawar darah penghancur akan meledak. Si Feng dan si Nercu akan terluka, dan aku akan berada dalam kondisi puncakku. Jika, jika memang begitu, maka aku bisa saja membunuh si Feng ini untuk meredakan kebencian di hatiku. Kalau begitu, si Nercu pasti akan terluka parah dan tidak akan mampu melawanku. Kalau begitu, aku pasti bisa memiliki tubuhnya yang indah. Berpikir bahwa ia bisa saja memiliki tubuh Yuksin yang halus, kencang, dan harum, tetapi sekarang ia berada dalam situasi yang berbahaya, penyesalan Jun Hao pun semakin bertambah. Seorang tetua pernah mengatakan pada Jun Hao bahwa selama dia bisa memiliki tubuh wanita, dia akan memiliki lebih dari 70 persen hatinya. Tapi sekarang, tapi sekarang, mengaum, memikirkan hal ini, Jun Hao mengeluarkan raungan marah ke langit, seolah-olah seekor binatang buas tengah meraum dengan marah. Ledakan, 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 kelelawar darah penghancur yang berjejer rapat masih menghancurkan diri sendiri, dan kekuatan penghancur yang dahsyat masih dihasilkan. Setelah waktu yang tidak ditentukan, gelombang terakhir kekuatan mengamuk itu menyapu bersih dan petir kegelapan iblis di sekitar tubuh si Feng perlahan menghilang. Suara sitar juga perlahan berhenti. Adapun cahaya putih suci, cahaya itu telah lama menghilang. Si Feng memiliki tubuh fisik yang kuat. Ia dilindungi oleh Dark Battle Armor, Dark Demonic Lightning, dan kekuatan gelombang suara Yu Xin. Selain rambutnya yang berantakan dan beberapa bekas luka di wajahnya, ia tampak baik-baik saja. Yu Xin menyingkirkan Gukin yang melayang di depannya. Saat itu, ada tiga kekuatan besar yang melindunginya, dan dia berada di antara Si Feng dan Jun Hao. Kedua pria itu memblokir sebagian besar kekuatan penghancur yang dahsyat untuknya. Pada saat ini, jubah putih Yu Xin berkibar tertiup angin. Dia tetap anggun seperti sebelumnya, seperti peri yang turun ke dunia fana. Si Feng dan Yu Xin tampak baik-baik saja, tetapi Jun Hao tampak seperti karung pasir yang rusak dan berantakan. Astaga! Ketika Si Feng dan Yu Xin menatapnya pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan cedera yang terus bertambah, cederanya menjadi semakin serius. Jun Hao, apa kabarmu? Melihat Jun Hao dalam keadaan seperti itu, Yu Xin bertanya dengan cemas. Dia tidak menyangka Jun Hao akan terluka parah oleh kelelawar darah perusak. Aku, aku, blerk. Tepat saat Jun Hao hendak menjawab Yu Xin, tenggorokannya memanas, dan dia meludahkan lagi darah hangat. Seketika, Jun Hao tampak semakin menderita. Ia hampir pingsan, seolah-olah akan jatuh dari langit. Jangan bicara, sembuhkan lukamu dulu. Yu Xin buru-buru berkata kepada Jun Hao. Jun Hao menganggup pelan ke arah Yu Xin dan menelan pil. Kemudian, dia duduk bersilah dalam kegelapan dan mulai pulih dari luka-lukanya. Apa kabar? Yu Xin menoleh menatap Si Feng dan bertanya padanya. Aku baik-baik saja. Si Feng menjawab dengan bangga. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Cedera itu bukan masalah besar bagi Si Feng. Dia bisa pulih dalam beberapa saat. Hmm, baguslah. Yu Xin menganggup pada Si Feng dan berkata dengan lembut. Iblis ini sangat kuat dan memiliki tubuh iblis abadi. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padanya? Pikir Yu Xin dalam hati. Ketika dia melihat Si Feng dan kemudian pada Jun Hao yang menyedihkan, perbedaan antara kedua pria itu langsung terlihat jelas. Kemudian, Yu Xin menelan pil hijau bundar yang memancarkan vitalitas. Ia membentuk segel dengan tangannya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Tidak lama kemudian, Si Feng telah menghilangkan jejak tangannya. Ia telah kembali ke kondisi puncaknya. Ia menoleh untuk melihat Yu Xin, dan melihat bahwa jejak tangan wanita ini juga telah dihilangkan. Agaknya, luka-lukanya kurang lebih telah sembuh. Sedangkan Jun Hao, matanya masih tertutup. Dia masih terlihat sangat lemah. Si Feng membuka mulutnya dan bertanya pada Yu Xin, bagaimana kalau kita turun dulu? Mendengar perkataan Si Feng, Yu Xin menatap Jun Hao lagi. Dia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Mungkin dia mendengar kata-kata Si Feng, atau mungkin dia merasakan bahwa wanita yang dicintainya sedang menatapnya, Jun Hao yang memejamkan matanya, perlahan membukanya. Setelah penyesalan terakhir, melihat Si Feng dan Yu Xin menatapnya, Jun Hao membuka mulutnya. Suaranya lemah dan serak, dan dia berkata dengan susah payah. Aku, aku terluka parah. Kau, kau turun duluan. Jangan tunggu aku. Ketika, ketika aku pulih, aku akan turun. Untuk mencarimu. Kalau begitu kami turun dulu. Mendengar perkataan Jun Hao, Yu Xin mengangguk. Kemudian Yu Xin menatap Si Feng dan berkata, Ayo pergi. Mem, karena wanita ini berkata demikian, Si Feng mengangguk setuju. Adapun hidup atau mati pria itu, itu tidak ada hubungannya dengan Si Feng. Kemudian, Si Feng dan Yu Xin melintas dan menghilang di ruang gelap ini, menghilang dari pandangan Jun Hao. Tepat setelah Si Feng dan Yu Xin menghilang, Jun Hao yang wajahnya awalnya penuh kelelahan, tiba-tiba menyeringai, seolah rencananya telah berhasil. Baru saja Jun Hao sudah menghitung dalam benaknya. Dengan mereka yang membuka jalan untuknya, mengapa dia tidak senang melakukannya? Kalau mereka benar-benar dalam bahaya dan terluka parah, maka Sinir tidak akan berdaya melawan. Maka, dia akan bisa menikmati tubuhnya sepuasnya. Saat membayangkan Sinir menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna dan indah, dan saat membayangkan dia menikmati tubuh Yu Xin, Jun Hao menjadi panas meskipun dia terluka parah. Bahkan tubuh bagian bawahnya langsung bereaksi. Setelah Si Feng dan Yu Xin meninggalkan tempat Jun Hao berada, mereka sekali lagi turun dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yu Xin tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut, ada cahaya di bawah. Apakah kita akhirnya mencapai dasar? 1483. Melihat cahaya dalam kegelapan di bawah, Si Feng dan Yu Xin segera melesat ke dalam kegelapan di bawah. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, seberkas sinar matahari yang menyelaukan bersinar dari depan. Si Feng dan Yu Xin, yang baru saja memasuki dunia cahaya dari kegelapan, menyipitkan mata mereka tanpa sadar. Pada saat ini, di depan Si Feng dan Yu Xin ada sebuah lubang besar. Cahaya keluar dari lubang itu dan menyinari dunia kegelapan. Merayu, 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 tiba-tiba, serangkaian suara aneh datang dari dunia terang di depan mereka. Di depan mata Si Feng dan Yu Xin, dunia di depan mereka adalah daratan tak terbatas yang membentang tanpa akhir kekejauhan. Selain daratan tak terbatas itu, tidak ada hal lain yang terlihat. Namun, Si Feng dan Yu Xin tentu saja tidak akan berpikir bahwa tidak ada yang lain. Paling tidak, suara, yang aneh itu masih terdengar. Ayo pergi, Si Feng berteriak pada Yu Xin di sampingnya. Oke. Kemudian, mereka berdua mulai bergerak lagi. Mereka melesat maju dan segera memasuki daratan. Daratan tak berbatas, dan langit luas. Namun, meskipun ada cahaya di antara daratan dan langit, tidak ada matahari di langit. Tidak seorang pun tahu dari mana datangnya cahaya itu. Mereka tidak menyangka Si Feng akan memasuki reruntuhan kuno dari hutan jahat dan memasuki tanah yang begitu luas. Merayu, merayu, merayu. Wah, pada saat ini, suara-suara aneh yang telah menghilang beberapa saat terdengar lagi. Suara-suara itu berasal dari atas kepala Si Feng dan Yu Xin. Pada saat ini, Si Feng dan Yu Xin, yang awalnya berada di dalam cahaya, diselimuti oleh bayangan besar. Mereka hanya merasa bahwa seluruh dunia telah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Si Feng dan Yu Xin segera mengangkat kepala mereka. Sosok besar muncul di hadapan mereka. Sosok besar inilah yang menghalangi pandangan mereka. Apa yang muncul adalah monster hitam besar, memancarkan aura yang tak tertandingi seperti gunung hitam. Monster ini bertubuh seperti manusia berwarna hitam, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat. Di wajahnya yang hitam seperti binatang, sebenarnya ada tiga mata. Ketiga mata itu melotot marah, seperti tiga lentera. Dua aliran gas hitam busuk menyembur keluar dari kedua lubang hidungnya yang menghadap ke langit. Merayu, merayu, merayu. Wow, ternyata suara aneh itu berasal dari monster hitam besar itu. Apakah kamu tahu monster jenis apa ini? Si Feng bertanya pada Yu Xin. Dia belum pernah mendengar monster seperti itu sebelumnya, jadi dia mengira itu adalah spesies dari benua terpencil. Sama seperti kelelawar darah perusak yang pernah mereka lihat sebelumnya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat atau mendengarnya, jawab Yu Xin kepada Si Feng. Tepat pada saat itu, monster hitam itu mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki ke arah Si Feng dan Yu Xin. Huff, melihat monster humanoid hitam besar itu, Si Feng mendengus dingin. Kemudian, guntur kegelapan meledak dari tubuh Si Feng dan menelan monster hitam besar itu dalam sekejap, mengubahnya menjadi manusia guntur kegelapan yang besar. Meskipun monster hitam itu besar, Si Feng tidak menganggapnya serius sama sekali. Di bawah Dark Thunderman, monster humanoid hitam besar itu langsung berubah menjadi abu. Dark Thunderman yang ganas itu berguling ke bawah dan dengan cepat ditelan oleh tubuh Si Feng. Kemudian, energi kematian, darah, dan jiwa monster besar itu dilahap. Pada saat ini, keren, mendekut, 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 ku. Setelah suara aneh itu terdengar suara, ku, mendekut, 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 ku. Suara-suara aneh itu datang silih berganti. Dalam sekejap mata, langit menjadi kacau. Seluruh dunia seakan tergantikan oleh suara-suara aneh itu. Setelah Si Feng membunuh monster humanoid hitam besar, dunia terang kembali digantikan oleh bayangan hitam besar. Si Feng dan Yu Xin langsung merasakan aura pembunuh yang kuat turun dari langit. Mereka menatap ke langit dan melihat monster-monster hitam besar bermunculan satu demi satu. Dalam waktu singkat, jumlahnya tampak ratusan. Jumlah monster terus bertambah. Monster-monster ini terus turun dari langit, seolah-olah mereka tinggal di langit. Dan Si Feng bisa merasakan api kemarahan dan kebencian dari monster itu. Wajah mereka yang buruk rupa penuh dengan kemarahan yang dahsyat. Merayu. Kemudian, suara aneh yang sangat keras terdengar dari langit, seolah-olah guntur telah meledak. Monster humanoid hitam yang sangat besar muncul di depan Si Feng dan Yu Xin, memancarkan aura yang menakutkan. Si Feng dan Yu Xin merasakan aura dan merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Ayo keluar dari sini, Si Feng mengingatkan Yu Xin. Aura monster humanoid hitam terbesar setidaknya berada di alam demigod bintang 9. Alam demigod bintang 9 bukanlah sesuatu yang dapat mereka tolak. Sosok Si Feng dan Yu Xin berkedip saat mereka berteleportasi ke depan dan mulai melarikan diri. Namun, monster humanoid hitam di langit tidak membiarkan dua, monster yang telah membunuh rekan mereka melarikan diri. Iya, di mata monster ini, Si Feng dan Yu Xin adalah monster. Mereka adalah monster yang memasuki wilayah mereka tanpa izin dan membunuh teman-teman mereka. Wow, 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 wow. Suara aneh, wow, 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 terus bergema di antara langit dan bumi. Monster hitam besar di langit bergerak cepat dan mengejar Si Feng dan Yu Xin dengan kebencian di hati mereka. Kecepatan teleportasi Si Feng dan Yu Xin sangat cepat, tetapi monster hitam besar di langit juga sangat cepat, terutama monster besar dengan aura yang menakutkan. Merasakan monster yang mendekat, Si Feng menoleh dan berkata kepada Yu Xin, sekarang kita berada dalam situasi hidup dan mati, jika kamu masih memiliki jimat luar angkasa, jangan simpan sendiri. Ketika mendengar perkataan Si Feng, Yu Xin menoleh untuk menatapnya. Ada sedikit rasa jijik di matanya saat dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jimat spasialku adalah sesuatu yang dapat ditemukan di mana-mana. Aku sudah beruntung memilikinya. Bagaimana aku bisa memilikinya lagi? Jimat luar angkasa yang dapat memungkinkan seseorang melarikan diri ribuan mil dalam sekejap memang sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Wuh, pada saat ini, suara yang sangat keras dan aneh bergema di langit. Suara aneh yang paling intens tentu saja berasal dari mulut monster hitam yang terbesar. Raungan Dewa Bintang Sembilan mengguncang langit dan bumi. Si Feng dan Yu Xin, yang berlari cepat, merasakan kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke arah mereka dari segala arah. 1484 Ekspresi Si Feng dan Yu Xin berubah drastis di bawah kekuatan luar biasa dari Dewa Bintang Sembilan. Ini adalah kekuatan absolut dari Dewa Bintang Sembilan. Seorang demigot Bintang Sembilan adalah puncak kekuatan di benua Wastelen. Ah, Si Feng meraung. Ledakan. Guntur iblis kegelapan di tubuhnya meledak dan melindunginya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Tentu saja, dia harus berjuang sampai saat terakhir. Si Feng punya banyak alasan untuk hidup. Bagaimana dia bisa mati di sini? Aduh. Namun, pada saat ini, Si Feng mendengar desahan pelan. Si Feng menoleh dan melihat senyum masam di wajah cantik Yu Xin. Kemudian, Si Feng segera melihat batu tulang di tangan kanannya, yang memancarkan kekuatan misterius ruang angkasa. Ini, ketika Si Feng mengatakan, ini, cahaya putih muncul dari tubuhnya dan Yu Xin pada saat yang sama. Kemudian, mereka menghilang dalam sekejap. Saat Si Feng dan Yu Xin menghilang, ruang tempat mereka berada beberapa saat lalu mulai mendidih hebat seperti air mendidih. Di dalamnya terkandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Sayang sekali, kekuatan sebesar itu tidak mengenai apapun. Merayu. Merayu. Wah. Merayu. Si Feng dan Yu Xin tiba-tiba menghilang. Delombang teriakan marah yang aneh terus terdengar di area ini. Kedua, monster, yang membunuh rekan mereka hendak dimusnahkan oleh kekuatan, Patriark, tetapi mereka menghilang begitu saja. Merayu. Wow. 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 Teriakan kesedihan dan kemarahan yang aneh mengguncang langit dan bumi. Di daratan yang tak terbatas, dua sinar cahaya putih berkelebat. Si Feng dan Yu Xin muncul. Yu Xin telah menggunakan bon jade yang mengandung kekuatan misterius ruang angkasa untuk melarikan diri ribuan mil jauhnya. Namun, dia masih berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Selain langit dan bumi, tak ada apapun kecuali kekosongan. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya putih menghilang dari tubuh Si Feng dan Yu Xin. Pada saat ini, keduanya menghela nafas lega. Dia berhasil lolos dari kematian sekali lagi. Baru saja, dia hampir. Hampir terkena kekuatan seorang demigot dengan sembilan bintang. Setelah menghela nafas panjang lega, Si Feng menoleh ke arah Yu Xin dan berkata, Ben Sao memintamu untuk tidak menyembunyikan apapun darinya di saat kritis seperti ini, tetapi kamu berbohong kepada Ben Sao dan mengatakan kamu tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Ben Sao benar-benar mengira dia akan mati. Krak, suara keras terdengar dari tangan Yu Xin. Setelah tulang diok yang mengandung kekuatan misterius ruang angkasa abis, tulang itu hancur di tangannya dan berubah menjadi debu tulang. Mereka menyelinap melalui celah-celah jari-jarinya yang ramping dan jatuh ke tanah di bawahnya. Mendengar perkataan Si Feng, Yu Xin berkata, kau bertanya tentang jimat. Ini bukan jimat. Ketika Si Feng menanyakan hal itu padanya, dia tampaknya bertanya apakah dia masih memiliki jimat luar angkasa. Ini, tampaknya memang demikian. Dan apa yang Yu Xin keluarkan tadi adalah, batu tulang spasial. Baiklah, mendengar perkataan Yu Xin, Si Feng menjawab. Tidak perlu baginya untuk berdebat dengan seorang wanita tentang hal ini. Kali ini, berkat wanita inilah mereka dapat terhindar dari kematian. Kalau bukan karena dia, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka sekarang. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Pada saat itu, Yu Xin bertanya pada Si Feng. Dunia tempat mereka berada sekarang tidak terbatas ke segala arah. Di reruntuhan era kuno ini, mungkin ada bahaya tak berujung di segala arah, tetapi mungkin juga ada pertemuan kebetulan yang langka. Kekuatan jiwa Si Feng masih merasakan ke segala arah, jadi dia tidak menjawab pertanyaan Yu Xin untuk beberapa saat. Yang paling ia khawatirkan sekarang adalah jalan kembali ke benua Tianheng. Apakah di peninggalan kuno ini? Apakah di dunia yang luas ini? Si Feng juga memikirkan sebuah masalah. Ketika mereka baru saja memasuki gerbang perunggu, mereka telah memasuki aula dengan formasi kuno. Adapun mereka, mereka baru tiba di tempat ini setelah menghancurkan formasi besar era kuno dan menyebabkan bumi runtuh. Jika orang itu telah menemukan jalan menuju benua Tianheng sejak lama, maka formasi itu seharusnya telah hancur pada zaman kuno, dan tanah aula kuno seharusnya telah runtuh sejak lama. Jadi, tidak ada jalan menuju benua Tianheng di sini. Tidak ada seorang pun yang pernah memasuki dunia ini. Memikirkan hal ini, Si Feng merasa kecewa lagi. Harapan yang sempat menyala dalam hatinya seketika padam. Belum tentu, Si Feng berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mutlak. Hanya ketika kita menemukannya, kita dapat mengetahui apakah ada jalan di dunia ini. Selama masih ada secerca harapan, aku tidak akan menyerah. Meskipun dugaan Si Feng masuk akal, namun belum tentu benar. Mungkin, orang itu, telah memperoleh kunci untuk memasuki relik ini seperti Yuxin. Dengan harta karun itu, dia bisa memasuki dunia ini tanpa merusak formasi. Atau mungkin, orang itu, adalah seorang ahli yang mengolah kekuatan misterius luar angkasa dan secara langsung membuka terowongan luar angkasa untuk memasuki dunia ini. Bagaimanapun, ada banyak kemungkinan, dia bisa datang ke sini tanpa merusak formasi kuno. Memikirkan hal ini, Si Feng menghibur dirinya sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa dia tidak ingin sepenuhnya memadamkan harapan di dalam hatinya. Seperti yang dia katakan dalam hatinya, selama masih ada secerca harapan, dia tidak akan menyerah. Pada saat ini, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap daratan tak berujung di depannya. Dia berkata, mari kita terus menatap ke depan. Baiklah, mendengar saran Si Feng, Yuxin benar-benar setuju tanpa ragu. Setelah itu, keduanya melesat maju pada saat yang sama, meluncur melalui dunia tak berujung dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara guntur yang sangat dahsyat tiba-tiba terdengar dari langit di atas Si Feng dan Yuxin. Dalam sekejap mata, petir ungu yang sangat besar dan ganas jatuh dari langit dan mendarat di area tempat Si Feng dan Yuxin berada. Seolah-olah naga petir ungu turun satu demi satu, atau seolah-olah surga akan menghancurkan dunia. Melihat kilatan petir ungu yang rapat, Yuxin segera berteriak waspada, tidak bagus. Pada saat ini, kita seharusnya telah memasuki rangkaian petir, dan rangkaian tersebut telah dipicu. Ini buruk. Tepat saat Yuxin selesai berbicara, bukan hanya petir ungu jatuh dari langit, tetapi bumi juga bergetar hebat. Petir ungu yang dahsyat membubung dari tanah ke segala arah. Dalam sekejap, rute pelarian mereka terputus. 1485. Sejak mereka memasuki gerbang perunggu, mereka selalu dalam masalah besar. Si Feng dan Yuxin baru saja keluar dari bahaya, tetapi sekarang mereka harus memasuki tander arah lagi. Di atas langit, ada kilatan petir ungu di mana-mana. Setiap kilatan petir memancarkan aura yang sangat mengerikan. Apa yang harus aku lakukan? Si Feng menoleh dan menatap Yuxin yang berada di sampingnya, menghadapi petir yang mengerikan. Kemudian, Si Feng melihat senyum pahit yang familiar di wajah Yuxin. Kemudian, Si Feng tanpa sadar melihat tangan kanannya dan melihat sebuah batu hitam. Batu ini memancarkan kekuatan luar angkasa yang misterius. Astaga, benar-benar masih ada lagi. Pada saat ini, mata Si Feng membelalak. Dia benar-benar terkejut. Wanita ini dilahirkan untuk mengumpulkan benda luar angkasa ini. Dengan begitu banyak benda spasial di tangannya, siapa yang mampu membunuhnya? Setelah itu, tubuh Si Feng dan Yuxin bersinar dengan cahaya hitam. Kemudian, keduanya menghilang dari area yang dipenuhi petir yang dahsyat. Kilatan petir ungu terus menyambar. Kemudian, mereka mulai menghancurkan tanah ini. Dalam sekejap mata, hamparan langit dan bumi ini menjadi ganas, kacau, dan semraut. Namun, ini tidak ada hubungannya lagi dengan Si Feng dan Yuxin. Di daratan luas lainnya, cahaya hitam menyala dan jatuh lagi. Si Feng dan Yuxin muncul di sini. Si Feng menoleh. Matanya masih tertuju pada Yuxin. Dia bertanya, apakah kamu punya lebih banyak item luar angkasa ini? Apakah menurutmu ini barang biasa? Sudah cukup kalau kita punya tiga. Bagaimana mungkin kita punya lebih banyak? Kata Yuxin. Si Feng ingat bahwa dia pernah mengatakan ini sebelumnya. Lalu, dia mengeluarkan barang satu demi satu. Karena dia bilang tidak punya lagi, mari kita berpura-pura saja dia tidak punya lagi, pikir Si Feng dalam hati. Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan nyawanya di tangan wanita ini. Setelah pertemuan berbahaya sebelumnya, Si Feng dan Yuxin menjadi lebih berhati-hati. Tanpa batu tulang luar angkasa Yuxin, konsekuensi dari gelombang monster hitam sebelumnya tidak terbayangkan. Tanpa batu hitam luar angkasa milik Yuxin, konsekuensi gelombang guntur arai sebelumnya juga tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati di tempat berbahaya seperti itu? Haruskah kita melanjutkan? Yuxin bertanya lagi pada Si Feng. Ayo terus maju. Hati-hati. Si Feng menganggup dan berkata. Oke. Lalu, keduanya terus bergerak maju dengan cepat. Kekuatan jiwa Si Feng terus mengawasi keadaan sekitar. Pada saat ini, mereka belum menemukan peluang apapun. Sebaliknya, mereka telah menghadapi beberapa situasi berbahaya. Tanah ini begitu besar sehingga jika jalan kembali ke benua Tianheng, atau saluran transfer luar angkasa, benar-benar ada di tanah ini, akan sangat sulit menemukannya. Si Feng dan Yuxin berteleportasi selama sekitar dua jam. Tiba-tiba, mereka melihat hamparan reruntuhan di depan mereka. Hei, ayo kita lihat. Kekuatan jiwa Yuxin. Reruntuhan itu dipenuhi puing-puing. Reruntuhan ini seharusnya dulunya adalah sebuah bangunan. Dulu ada bangunan seperti itu di peninggalan purba ini. Mungkinkah manusia dulunya tinggal di sini? Si Feng menatap reruntuhan itu. Namun, ia kemudian teringat bahwa ada ras lain yang dapat membangun gedung seperti itu. Ras itu adalah ras dewa. Gerbang perunggu yang mereka gunakan untuk memasuki peninggalan kuno itu ada hubungannya dengan ras dewa. Dalam sekejap mata, Si Feng dan Yuxin dengan hati-hati tiba di reruntuhan itu. Siapa yang dulu tinggal di sini? Kekuatan jiwa Si Feng merasakan reruntuhan itu, berharap menemukan sesuatu. Akhirnya, dia merasakan dengan roh jiwanya bahwa tidak ada apapun lagi di reruntuhan itu selain tumpukan puing ini. Tidak ada mayat atau jejak kebutuhan sehari-hari. Hah! Tiba-tiba, suara bingung terdengar dari mulut Si Feng. Tangan kanan Si Feng berubah menjadi cakar dan meraih reruntuhan di bawah. Kemudian, dia tiba-tiba menarik kembali tangannya. Tiba-tiba, sebuah benda hitam melesat keluar dari reruntuhan dan melesat ke cakar kanan Si Feng. Si Feng menggenggamnya di tangannya. Hei! Yuxin juga berseru kaget saat melihat benda di tangan Si Feng. Di tangannya ada liontin giyok hitam yang tampak aneh. Saat itu, Yuxin telah membuang liontin giyok hitam seperti itu. Liontin itu mendarat di batu hitam dan memasuki tanah kuno. Dia tidak menyangka akan ada liontin giyok hitam di reruntuhan ini. Liontin giyok hitam ini secara alami berhubungan dengan batu hitam di hutan jahat. Liontin giyok hitam pada peninggalan kuno ini berarti bahwa, orang-orang, dulunya tinggal di sini dan melakukan perjalanan antara peninggalan kuno ini dan hutan jahat. Ini juga membuktikan bahwa beberapa, orang, tidak perlu menghancurkan arai kuno di aula besar untuk memasuki relik kuno ini. Kemudian, Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai reruntuhan dengan saksama. Kecuali liontin giyok hitam, dia tidak menemukan apapun lagi. Si Feng merasakan liontin giyok hitam itu dengan saksama menggunakan kekuatan jiwanya. Karena tidak menemukan sesuatu yang istimewa, ia memasukkan liontin giyok hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mungkin berguna di masa mendatang. Pada saat ini, Yu Xin berkata kepada Si Feng, dulu ada orang yang tinggal di sini. Jika kita dapat menemukan orang-orang ini, kita mungkin dapat bertanya tentang jalur ke benua lain. Ya, aku juga berpikir begitu. Si Feng mengangguk ketika mendengar kata-kata Yu Xin. Kemudian, Si Feng berkata, namun, reruntuhan ini sudah ada di sini sejak lama. Aku tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang ini sekarang. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan mereka. Tapi jangan terlalu berharap, kata Yu Xin. Tentu saja, Si Feng mengangguk lagi. Kemudian, dia melihat ke depan lagi dan berkata, ayo terus maju. Ben Sao ingin melihat apakah relik kuno ini akan berakhir. Ya, Yu Xin mengangguk dan berkata, aku juga ingin melihat apa yang ada di ujung peninggalan kuno ini. Pemandangan macam apa itu? Ayo pergi. Si Feng berteriak pelan. Kemudian, dia berteleportasi lagi dengan Yu Xin. Kedua orang yang ingin melihat akhir dari peninggalan kuno ini tampaknya telah melupakan rekan mereka, Jun Hao. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, di tengah kegelapan, terdengar tawa yang keras. Setelah masa pemulihan ini, Jun Hao akhirnya pulih sepenuhnya dari cederanya. Jun Hao berdiri dan menatap kegelapan di bawah. Dia berkata, aku telah kembali ke puncak. Saya tidak tahu bagaimana kabar mereka. Si Feng, Yu Xin, Siner kesayanganku, aku datang. 1486. Si Feng dan Yu Xin terus bergerak maju. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu monster yang lebih kuat lagi. Namun, mereka memasuki empat susunan besar kuno. Formasi di dunia ini benar-benar mustahil untuk dilawan. Namun, keempat formasi besar ini tidak sekuat formasi guntur liar yang mereka temui sebelumnya. Yu Xin memang ahli dalam formasi seperti yang dikatakannya. Keempat formasi besar kuno yang mereka temui dengan mudah dihancurkan olehnya, dan mereka berdua tidak terluka sama sekali. Mereka berdua terus maju, melintasi dunia tanpa batas ini. Seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka mencapai akhir. Pada saat ini, Si Feng dan Yu Xin tiba-tiba menyadari bahwa langit telah menjadi gelap. Seolah-olah langit tiba-tiba menjadi gelap. Namun, di dunia ini tidak ada matahari. Bagaimana mungkin ada siang dan malam? Us-us-us. Us-us-us. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin aneh yang mengeluarkan suara aneh bertiup di langit. Seketika, angin itu membuat Si Feng dan Yu Xin tampak seperti memasuki tempat aneh. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan angin aneh tiba-tiba bertiup. Semuanya jahat. Si Feng dan Yu Xin segera berhenti bergerak maju. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita telah memasuki formasi kuno lainnya? Si Feng bertanya kepada Yu Xin, yang mengaku ahli dalam formasi. Yu Xin melihat sekeliling. Ketika mendengar pertanyaan Si Feng, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak yakin. Namun, kemungkinan besar kita telah memasuki formasi jahat. Kita tidak boleh ceroboh. Us-us. Us-us-us. Angin terus bertiup di dunia ini, menimbulkan suara-suara aneh seolah-olah seorang wanita sedang menangis terseduh-seduh. He 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 he. Pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba terdengar dari suara isak tangis yang aneh. Setelah tawa aneh itu terdengar, Si Feng dan Yu Xin segera melihat bahwa angin aneh yang menyapu langit tiba-tiba menjadi luar biasa tajam. Angin itu tampak menggumpal menjadi bilah tajam tak terlihat yang telah menutupi Si Feng dan Yu Xin. Setelah itu, bila itu menebas dengan keras ke arah mereka berdua. Kekuatan pisau besar itu seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Siapa yang mempermainkan kita? Keluarlah, Ben Shao, mendengar suara aneh dan merasakan angin aneh menerjang, Si Feng segera berteriak dingin dan bergegas maju. Dia mengepalkan tinjunya yang kuat dan meninju ke atas. Tinju Si Feng tiba-tiba bertabrakan dengan bilah angin yang tak terlihat. Di bawah kekuatan bila angin, tubuh Si Feng tiba-tiba bergetar. Bila angin aneh ini sangat menakutkan. Akan tetapi, meskipun tubuh Si Feng bergetar, bila angin aneh itu tetap dapat disingkirkan oleh kekuatannya. Siluet Si Feng turun dan mendarat di samping Yu Xin. Yu Xin buru-buru bertanya, Apa kabar? Dalam hal kekuatan tempur, Yu Xin tahu bahwa dia bukan tandingan Si Feng. Sekarang setelah dia memasuki tanah jahat ini, dia masih harus bergantung pada Si Feng. Baru saja, ketika angin aneh itu berubah menjadi bila angin raksasa, jantung Yu Xin berdebar-debar karena ketakutan dan keterkejutan. Tidak apa-apa, Si Feng menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yu Xin. Kemudian Si Feng menambahkan, Hanya saja orang itu sangat jahat. Setelah Si Feng menghancurkan bila angin raksasa dengan tinjunya, angin aneh di area ini telah sepenuhnya menghilang. Si Feng dan Yu Xin berdiri di tempat mereka tanpa bergerak. Setelah beberapa saat, angin aneh, tawa aneh, dan suara aneh tidak lagi muncul kecuali kegelapan dunia. Apakah orang itu sudah pergi? Pada saat ini, Yu Xin menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu, kata Si Feng. Kekuatan jiwa Si Feng sama sekali tidak merasakan orang itu. Kalau saja dia tidak tertawa aneh itu, dia tidak akan tahu keberadaan orang itu. Mari kita lanjutkan. Jika bajingan sok penting itu berani muncul lagi, Tuan Muda ini pasti akan memenggalnya. Si Feng berkata dengan dingin kepada Yu Xin. Baiklah, Yu Xin mengangguk. Lalu, keduanya melintas lagi dan bergerak maju dengan cepat. Apakah orang yang tertawa aneh itu penduduk asli daerah ini? Si Feng berpikir dalam hati sambil terus melangkah maju. Apakah itu manusia? Atau dewa? Atau itu ras yang lain? Berbicara mengenai ras lain, saat pertama kali memasuki area ini, mereka sempat menjumpai sesosok monster besar berwarna hitam berwujud manusia dan berwajah binatang. Apa? Pada saat ini, Si Feng dan Yu Xin berseru kaget. Pada saat ini, api hitam seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di area tempat mereka berada. Setiap api hitam memancarkan aura jahat dan aneh. Api hitam pekat itu tampak hidup saat menari liar di antara langit dan bumi. Kemudian, api itu melesat dengan ganas ke arah Si Feng dan Yu Xin. Melihat api hitam pekat itu muncul, mereka pasti ada hubungannya dengan orang yang mengeluarkan tawa aneh itu. Melihat api hitam pekat itu melonjak ke arah mereka, Si Feng berteriak dingin lagi, keluar dari sini, Ben Sao. Ledakan, petir liar kegelapan tiba-tiba meletus dari tubuh Si Feng dan menyapu keluar untuk menghadapi kobaran api hitam. Tetapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Di bawah sapuan dahsyat Dark Wild Thunderbolt, kobaran api hitam yang melonjak bagaikan udara. Mereka sama sekali tidak terkena Dark Wild Thunderbolt. Api hitam pekat menembus Dark Wild Thunderbolt yang menyapu. Kemudian, di bawah wajah terkejut Si Feng dan Yu Xin, api hitam menelan mereka dalam sekejap. Apa? Setelah itu, suara terkejut terdengar dari mulut Si Feng dan Yu Xin. Api hitam pekat yang menyelimuti tubuh mereka bagai udara, tidak melukai mereka berdua sedikitpun. Meskipun mereka berdua mengumpulkan kekuatan yang besar untuk melawan, mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, api hitam tidak akan menyakiti mereka. Mungkinkah api hitam ini hanyalah ilusi? Berada di dalam api hitam yang padat, Yu Xin berbicara lagi. Mereka tidak tampak seperti ilusi. Aku bisa merasakan bahwa api ini benar-benar ada. Hanya saja, api itu berada dalam kondisi yang sangat aneh dan ganjil. Alice Si Feng berkerut erat saat dia berbicara. Singkatnya, meskipun mereka diserang oleh api hitam aneh, Si Feng memiliki firasat yang sangat buruk. Api yang berkobar ini tidak sesederhana yang terlihat. Karena mereka tidak diserang, abaikan saja mereka dan terus maju. Yu Xin berkata kepada Si Feng lagi. Wajah Si Feng menjadi sangat serius, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Mendengar perkataan Yu Xin, dia menganggup perlahan. Kemudian, mereka berdua melesat maju lagi. Namun, saat mereka bergerak, api hitam yang menyelimuti mereka juga berkedip pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, meskipun Si Feng dan Yu Xin berteleportasi ke depan, api hitam pekat di sekitar mereka masih mengikuti mereka seperti bayangan. Mereka tidak dapat menyingkirkannya, juga tidak dapat menyingkirkannya. Bahkan Yu Xin yang mengira mereka bisa mengabaikan api hitam itu pun menyadari ada sesuatu yang salah. 1487 Langit dan bumi masih diselimuti kegelapan. Api hitam pekat mengikuti dari belakang Si Feng dan Yu Xin. Kedua sosok itu bergerak cepat, dan api hitam yang menyelimuti mereka berdua juga bergerak cepat. Keduanya berhenti, begitu pula dengan kobaran api. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat pemandangan ini, mereka akan berpikir bahwa api hitam pekat itu adalah kekuatan api yang telah dilepaskan oleh Si Feng dan Yu Xin. Kekuatan yang bangkit dari Si Feng dan Yu Xin tidak hilang. Meskipun api hitam tidak menyerang mereka, mereka masih waspada. Seiring berjalannya waktu, Si Feng dan Yu Xin merasakan api hitam pekat itu berangsur-angsur menjadi makin panas dan makin ganas. Tidak bagus, akan sangat buruk jika terus seperti ini. Merasakan perubahan pada api hitam, Yu Xin menampakkan ekspresi khawatir saat berbicara kepada Si Feng. Api hitam aneh ini tidak bisa dibuang, dipadamkan, atau dihancurkan. Jika dibiarkan menjadi lebih panas dan lebih ganas, maka mereka berdua pasti akan berada dalam bahaya. Menghadapi api hitam yang aneh dan tak tersentuh ini, perasaan tak berdaya muncul dalam hati Yu Xin. Dia menoleh ke arah Si Feng dan menatap wajah Si Feng. Untuk sesaat, dia menaruh harapannya pada Si Feng. Dia selalu merasa bahwa monster ini mungkin punya cara. Sebenarnya, sementara Yu Xin khawatir, Si Feng juga khawatir. Menghadapi api hitam aneh ini, Si Feng juga tidak punya cara untuk mengatasinya. Pada saat ini, Si Feng punya ide. Dia berkomunikasi dengan Saint Flame yang tidak normal didantiannya dan bertanya, apakah kamu tahu apa api hitam aneh ini? Huff, akhirnya kau ingat untuk bertanya padaku. mendengar perkataan Si Feng, Saint Flame mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah diberi pelajaran oleh Si Feng, Saint Flame tentu saja tidak berani mengatakan kata-kata ini secara langsung kepada Si Feng. Orang yang kejam ini mampu melakukan apa saja. Beritahu saya, Saint Flame tidak menjawab secara langsung. Namun, sekarang setelah menyatu dengan Si Feng, ia berada di bawah kendali Si Feng. Emosinya langsung dirasakan oleh Si Feng. Si Feng sudah merasakan bahwa orang ini sepertinya mengenali api hitam aneh ini. Merasakan dinginnya tubuh Si Feng, Saint Flame pun segera menjawab, jika aku tidak salah, api hitam ini pastilah api hitam halusinasi dari legenda kuno. Api hitam halusinasi. Si Feng menggumamkan empat kata ini. Dia juga memperhatikan kata-kata Saint Flame. Dia bertanya lagi, dia muncul dalam legenda kuno dan lebih tua darimu. Api suci ini berasal dari zaman kuno. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan bahwa api hitam itu berasal dari legenda kuno. Zaman dahulu. Zaman primordial. Tentu saja, jawab api suci itu. Kemudian Si Feng bertanya lagi, apa saja ciri-ciri api hitam halusinasi. Saint Flame berbicara lagi, konon, mereka yang berhadapan dengan api hitam halusinasi akan dibingungkan selamanya. Sampai mereka dipermainkan sampai mati. Sekarang, ini agak merepotkan. Menurut legenda, tidak ada makhluk hidup yang pernah selamat dari api kuno yang aneh ini. Saint Flame dan Si Feng adalah satu. Jika Si Feng mati, itu tidak akan berakhir baik. Walaupun kedua api itu adalah api, mereka ingin saling melahap satu sama lain setiap saat. Itu sama saja seperti perilaku api suci saat berhadapan dengan api yang kuat. Namun saat ini, saat menghadapi halucinatori Black Flame, Saint Flame tidak ingin melahapnya. Sebaliknya, ia khawatir akan dilahap olehnya. He he he. Pada saat ini, tawa jahat yang aneh tiba-tiba terdengar lagi. Si Feng kini tahu bahwa suara tawa aneh itu bukan berasal dari ras manusia, juga bukan dari ras manusia. Suara itu berasal dari gumpalan api itu. Si Feng juga tahu bahwa api hitam pekat yang menenggelamkan dirinya dan Yu Xin bukanlah tubuh api yang sebenarnya. Dia tidak tahu di mana tubuh aslinya bersembunyi. Api hitam halusinasi. Saya jadi bingung karenanya. Dengan kata lain, semua yang kulihat sekarang bisa jadi adalah ilusi yang diciptakan oleh api ini. Si Feng bergumam lagi. Kemudian dia berkata kepada Yu Xin, mulai sekarang, apapun yang kita lihat mungkin hanyalah ilusi, termasuk aku di matamu. Oh, mendengar kata-kata Si Feng, Yu Xin terkejut. Lalu dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak diketahui apakah dia mengerti kata-kata Si Feng. Namun, dengan kecerdasan wanita ini, dia pasti mengerti. Tetapi sekarang Si Feng dibuat bingung oleh api hitam halusinasi, wanita di sebelahnya mungkin saja palsu. Tepat saat Si Feng selesai berbicara dengan Yu Xin, suara menyeramkan itu tiba-tiba bergema di area tersebut. Aku tidak menyangka kau bisa mengetahuinya. Hehehe. Hehehe. Hem. Si Feng mendengus dan berkata dengan galak, beraninya kau mempermainkan Ben Sao dengan api hitam halusinasi. Ben Sao akan melahapmu. Saat dia mengatakan ini, sosok Si Feng tiba-tiba berhenti. Kemudian, tangan Si Feng membentuk cetakan tangan kuno dan misterius. Kemudian dia berteriak dingin, Palu Dewa muncul, langit dan bumi akan hancur. Palu Dewa muncul, langit dan bumi akan hancur. Palu Dewa muncul, langit dan bumi akan hancur. Teriakan dingin Si Feng bergema di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, bayangan besar Palu Dewa muncul di langit, memancarkan tekanan langit dan bumi yang tak tertandingi. Pada saat ini, Si Feng yang marah telah menggunakan jurus terkuatnya, jurus kelima dari Dewa Iblis Petir Sejati. Karena dia dibingungkan oleh api hitam halusinasi dan memasuki ilusi ini, dia akan menghancurkannya dengan kekuatan mutlak. Saint Flame berkata bahwa tidak ada makhluk hidup yang pernah bersentuhan dengan halucinatory black flame dan selamat. Mereka yang bersentuhan dengan halucinatory black flame tidak cukup kuat. Si Feng memiliki keyakinan penuh atas kekuatannya. Tidak peduli apapun api hitam halusinasi itu, tidak peduli apapun ilusinya, dia akan menghancurkannya dengan kekuatannya. Kekuatan ini. Kekuatan ini. Saat Si Feng berhenti, Yu Xin juga ikut berhenti. Saat dia menatap bayangan palu dewa di langit, dia terkejut lagi. Kekuatan dan momentum palu dewa yang digunakan Si Feng saat ini tidak ada bandingannya dengan kompetisi besar di kota Iblis jahat. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran monster ini membunuh dewa setengah bintang 8 Yuan Suo dan Xiao Qiang. Monster nomor satu, Si Feng. Dia pantas disebut monster nomor satu. Seru Yu Xin dalam hatinya, matanya masih tertuju pada bayangan palu dewa di langit. Pada saat ini, Si Feng membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke langit. Dia berteriak dingin, jatuh. Atas teriakan Si Feng, bayangan Godly Hammer tidak mengirimkan guntur hitam yang dahsyat seperti terakhir kali. Sebaliknya, tiba-tiba bergerak, dan bayangan besar Godly Hammer jatuh langsung ke tanah dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. 1488 Palu dewa jatuh dari langit dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, menghantam tanah tempat Si Feng dan Yu Xin berdiri. Boom! Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Boom! 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 Ledakan! 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 Si Feng dan Yu Xin berada di bawah bayang-bayang palu dewa. Si Feng berdiri dengan gagah di tanah yang bergetar hebat, menatap dingin ke dunia gelap dan api hitam yang menari-nari di sekelilingnya. Menghadapi dunia yang sangat kejam, Yu Xin tanpa sadar mendekati Si Feng. Intuisi wanitanya mengatakan bahwa berada dekat dengan pria ini akan membuatnya lebih aman. Pada saat ini, api hitam yang menyelimuti Si Feng dan Yu Xin tiba-tiba menjadi gelisah. Mereka tiba-tiba memancarkan suhu yang sangat tinggi, membuat ruang mendidih. Namun, pada saat ini, api hitam yang baru saja mulai bergerak segera dimusnahkan oleh kekuatan palu dewa. Si Feng dan Yu Xin awalnya dikelilingi oleh api hitam yang pekat, tetapi pada saat ini, mereka telah menghilang tanpa jejak. Dunia yang tadinya gelap, tiba-tiba menjadi cerah. Palunya yang ilahi, serangan terkuat yang dilancarkan Si Feng, mematahkan ilusi api hitam ilusi. Kamu merusaknya. Dasar aneh. Kau benar-benar menghancurkan ilusi api hitam ilusi. Pada saat ini, api suci tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam tubuh Si Feng. Api hitam ilusi, yang bahkan lebih kuno dan aneh daripadanya, akan selalu dibingungkan olehnya hingga kematian. Baginya, itu bagaikan mimpi buruk. Dalam legenda, Saint Flame belum pernah mendengar ada makhluk yang pernah bertemu dengan api hitam ilusi dan selamat. Dia tidak menyangka orang aneh ini mampu mematahkan ilusi api hitam ilusi. Kemudian, Saint Flame menyadari bahwa orang aneh yang telah menjadikannya dan tiannya adalah makhluk paling mengerikan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Dia baru bersamanya selama beberapa tahun, tetapi dia sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Virus garis darah yang dulu dia miliki, spesies kuno dan kuat yang pernah dia lihat sebelumnya, para jenius, para bakat surgawi, dan yang satu di antara semiliar, tak satu pun dari mereka yang sebanding dengan monster mengerikan yang sebenarnya. Apakah sudah rusak? Pada saat ini, Yuxin bergumam pelan sambil menatap langit yang berubah dari hitam menjadi cerah. Huff! Si Feng menatap langit yang cerah dan mencibir dengan jijik. Si Feng mendengus. Pada saat ini, gumpalan api hitam diam-diam mengambang di langit. Gumpalan api ini persis sama dengan api hitam pekat yang telah menelan Si Feng dan Yuxin sebelumnya. Itu memancarkan aura jahat, aneh, kuno, dan misterius. Api hitam ilusi. Saya tidak menyangka ini. Siapa sangka? Kau benar-benar berhasil menembus kekuatan ilusiku. Suara terkejut dan menyeramkan terdengar dari langit. Tepatnya, api hitam ilusi, yang dipancarkan. Api, ini sebenarnya adalah api yang bisa berbicara. Sebenarnya, eksistensi macam apa ini? Setelah mendengar suara api hitam ilusi, mata Yuxin membelalak saat dia berbicara dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat atau mendengar api aneh seperti itu. Tidak ada api aneh seperti api duniawi atau api surgawi di benua tandus. Akan tetapi, tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Si Feng dan Yuxin akan menjumpai api aneh dengan kekuatan ilusi di peninggalan benua terpencil ini. Dia tidak tahu dari mana datangnya api hitam ilusi ini, dia juga tidak tahu apakah api hitam ilusi yang pernah didengar oleh Saint Flame adalah api hitam ini. Memikirkan hal ini, Si Feng tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Mendengar suara menyeramkan dari api hitam ilusi, Si Feng mencibir dan berkata, Ben Shao tidak hanya berhasil menembus kekuatan ilusimu, tapi Ben Shao juga akan melahapmu. Melahapnya, melahapnya, ha ha, melahapnya. Pada saat ini, setelah menyadari bahwa Si Feng sebenarnya adalah makhluk yang paling mengerikan dan tidak normal, Saint Flame mengeluarkan suara riang dan gembira. Karena kegembiraannya, tubuh Si Feng mulai sedikit gemetar. Saat membayangkan akan melahap jenisnya sendiri yang hanya ada dalam legenda kuno, Saint Flame sangat gembira. Dia tidak hanya akan mendapatkan kekuatan, tetapi dia juga akan mendapatkan kemuliaan tertinggi. Si Feng masih menyeringai. Mengikuti kata-kata Saint Flame, dia berkata lagi, Lahap saja. Setelah mengatakan ini, tangan kanan Si Feng mengembun menjadi jari pedang dan menunjuk secara diagonal ke api hitam ilusi di langit. Dengan sekejap pikirannya, bayangan palu dewa yang jatuh ke tanah dan menutupi Si Feng dan Yuksin tiba-tiba bergerak lagi pada saat ini. Ia membubung ke langit dan menghantam ke arah api hitam ilusi. Lahaplah aku. Mendengar suara Si Feng, api hitam ilusi bergetar dan berkata dengan ganas. Api hitam ilusi yang bergetar tampak amat marah. Tiga kata yang baru saja diucapkan Si Feng sangatlah memalukan baginya, yang menganggap dirinya tinggi dan perkasa. Tiba-tiba, ilusori Black Flame yang awalnya hanya sebesar kepalan tangan, tiba-tiba meledak menjadi kobaran api. Lautan api hitam langsung muncul di langit dan membakar bayangan Godly Hammer. Menghadapi palu dewa yang memiliki kekuatan absolut, memancarkan aura yang sangat kuat, dan menghancurkan kekuatan ilusinya, api hitam ilusi tidak berani meremehkannya. Ia membakar dengan kekuatan terkuatnya. Di atas langit, kekuatan api yang luar biasa kuat menyelimuti dunia. Menghadapi tekanan yang sangat kuat dari atas langit, ekspresi Yu Xin mulai sedikit berubah. Kali ini, dia bahkan merasa sedikit beruntung karena telah memasuki relik kuno ini bersama pria di sampingnya. Jika Jun Hao yang masuk bersamanya, Yu Xin tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Meskipun bakat Jun Hao juga luar biasa, secara tidak sadar, dia tidak memberinya rasa aman seperti itu. Kadang-kadang, cara pria itu memandangnya bahkan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ledakan. Pada saat ini, dua kekuatan yang sangat kuat di atas langit bertabrakan dengan suara keras. Namun, pada saat ini, terdengar lagi suara, ledakan, yang amat keras. Suara guntur dahsyat bergema di langit dan bumi. Guntur liar meletus secara alami dari Godly Hammer. Mengikuti suara guntur, Dark Demonic Thunder yang sangat ganas terus melonjak dari Godly Hammer dan melesat menuju lautan api hitam. Huff. Petir hitam ilusi. Melihat pertempuran antara guntur dan api di langit, seringai di wajah Si Feng semakin dalam. Yu Xin melihat wajah pemuda ini penuh percaya diri. Pada saat ini, menghadapi api hitam ilusi dari legenda kuno, Si Feng tidak menganggapnya serius sama sekali. Api hitam ilusi yang mana? Legenda kuno yang mana? Dialah yang memiliki tubuh iblis abadi, tubuh legendaris kuno yang membuat orang gemetar ketakutan. Ah! Pada saat ini, terdengar erangan dari atas langit. Mendengar suara itu, Si Feng berkata dengan bangga, api hitam ilusi, Ben Sao berkata bahwa dia akan melahapmu, jadi dia pasti akan melahapmu. Karena kau berani melawan Ben Sao, nasibmu sudah ditentukan. Api hitam ilusi. Api hitam ilusi. Pada saat ini, suara bersemangat dari api suci terus terdengar dari dalam tubuh Si Feng. Melahap api hitam ilusi, kemuliaan tertinggi akan menyertainya. 1489 Manusia, tarik kekuatanmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Suara kejam dari ilusionari Black Flame bergema di langit lagi. Suara itu penuh dengan hawa dingin dan niat membunuh. Mendengar kata-kata ilusionari Black Flame, Si Feng mendengus dengan jijik. Dia mencibir dan berkata, Hef, mundur. Benar-benar lelucon. Bagaimana Si Feng bisa menarik kekuatannya ketika dia mengatakan akan melahapnya? Terlebih lagi, Si Feng menyadari bahwa kunci untuk menemukan jalan kembali mungkin adalah api hitam kuno ini. Jika kau tidak mencabut kekuatanmu sekarang, aku akan membuatmu menyesal. Tentu saja, aku orang yang menepati janjiku. Api hitam ilusi itu meraung lagi. Namun, Si Feng masih acuh-ta'acuh terhadap kata-katanya. Dia, Si Feng, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, tidak akan pernah takut. Tiba-tiba lautan api hitam di langit menjadi semakin ganas. Ekspresi Si Feng sedikit berubah. Namun, Si Feng segera kembali tenang. Ah! Teriakan tragis bergema di langit. Itulah api hitam ilusi yang berseru. Setelah teriakan memilukan itu terdengar, kobaran api di langit, kilat hitam yang dahsyat, dan bayangan palu dewa tiba-tiba menghilang. Api hitam seukuran jari muncul di langit, seperti lilin yang tertiup angin dan hendak padam. Pada saat ini, api hitam ilusi, yang telah menyusut hingga seukuran lilin, melesat ke atas dengan sudut tertentu. Jelas bahwa ia ingin melarikan diri dari tempat ini. Kemana kamu pergi, melihat api hitam itu ingin melarikan diri, Si Feng berteriak dingin. Dia juga berteleportasi dan mengejar api hitam itu. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin dia membiarkannya lolos? Dalam sekejap mata, hanya Yusin yang tersisa di tanah ini. Meskipun dia telah mengalami banyak hal setelah memasuki relik kuno ini, dia masih mengenakan pakaian seputih salju. Pakaian putih dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri di dunia fana. Setelah melirik langit beberapa kali lagi, tubuh Yusin juga bergerak. Dia berteleportasi dan mengejar Si Feng dan ilusori Black Flame. Anda, manusia, mungkinkah kau benar-benar ingin memusnahkan kami seperti ini? Si api hitam kecil, yang sedang melarikan diri di langit, berteriak dingin. Huo Xiao melarikan diri sementara Si Feng mengejarnya dari belakang, dan senyum mengejek dan meremehkan masih terlihat di wajahnya saat dia berkata, kau seharusnya sudah menduga hal ini saat kau ingin mengambil nyawa tuan muda ini. Ilusionari Black Flame, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini, apapun yang terjadi. Jika kau berhenti sekarang dan tunduk pada Bensao, Bensao tidak akan menghapus pikiranmu. Menyerah padamu, tunduk pada manusia sepertimu. Mendengar perkataan Si Feng, api hitam ilusi terdengar seolah-olah baru saja mendengar lelucon lucu. Dari nadanya, orang bisa tahu bahwa ia memandang rendah ras manusia. Kalau begitu, Bensao, nanti aku akan menghapus kesadaranmu dan membuatmu menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Baiklah, mendengar perkataan Si Feng, ilusionari Black Flame tidak gemetar. Sebaliknya, ia berkata dengan tegas, baiklah. Kemudian, ilusionari Black Flame berbicara lagi. Wah, kau memaksaku melakukan ini. Karena kamu tidak ingin aku mengalami masa-masa mudah, aku pun tidak akan membiarkanmu mengalami masa-masa mudah. Tepat saat ilusori Black Flame selesai berbicara, api hitam yang awalnya dengan cepat melarikan diri tiba-tiba berubah arah pada saat ini. Api itu sebenarnya tidak melarikan diri, tetapi malah dengan cepat melesat ke arah Si Feng yang mengejarnya. Hem, melihat api hitam ilusi yang menyerbu ke arahnya, Si Feng tiba-tiba mendapat firasat buruk. Meskipun api hitam ilusi masih seperti nyala lilin yang dapat padam kapan saja, Si Feng merasakan kekuatan yang sangat aneh dari api hitam ilusi. Tangan kanan Si Feng membentuk cakar, lalu gumpalan petir hitam yang sangat dahsyat meletus darinya. Setelah itu, dia tiba-tiba meraih gumpalan api hitam ilusi dan mencengkeramnya. Namun, pada saat ini, api hitam ilusi yang sekecil nyala lilin, tiba-tiba terbakar. Di bawah kekuatan pembakaran api hitam ilusi, Si Feng langsung ditelan oleh api hitam ilusi dan berubah menjadi manusia api hitam. Tanpa diduga, api hitam ilusi yang tampaknya akan padam, menyerang balik Si Feng. Oh, oh tidak, di belakang Si Feng yang telah berubah menjadi manusia api hitam, Yu Xin yang mengejarnya berseru saat melihat api hitam tengah menelan Si Feng. Tangan kanan Yu Xin membentuk telapak tangan dan kekuatan seperti kabut mengembun di telapak tangannya. Kemudian, dia menamparkannya ke arah Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia berapi di depannya. Tiba-tiba, Void dipenuhi kabut putih pekat dan semuanya melonjak ke arah Si Feng untuk memadamkan api hitam di Si Feng. Huff, jalang dari klan manusia, kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara api hitam ilusi terdengar lagi dari pria berkobar hitam itu. Api hitam di tubuh Si Feng mulai membakar ke arah Yu Xin. Saat api hitam mulai membakar, seluruh langit berubah menjadi lautan api hitam. Oh, melihat api hitam menyala dengan cepat ke arahnya, Yu Xin, yang membantu Si Feng memadamkan api hitam dengan kekuatan kabut putih aneh, terkejut lagi. Dia dengan cepat mundur untuk menghindari terbakarnya api hitam. Api hitam aneh yang melanda menyebabkan dia merasa sangat takut sekali lagi. Namun, pada saat ini, Yu Xin tiba-tiba menyadari bahwa api hitam tidak hanya ada di depannya, tetapi juga di segala arah. Dia tidak tahu kapan, tetapi api hitam itu melonjak ke arahnya dari segala arah. Dalam sekejap, semua rute pelariannya terputus. Ah, Yu Xin berteriak dengan suara lembut. Gukin muncul dan melayang di depannya. Kabut putih aneh segera naik dari tubuh Yu Xin. Tampaknya semua rute pelariannya terputus. Api hitam membakar ke arahnya dari segala arah. Yu Xin menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menahan api hitam yang membakar itu. Pada saat berikutnya, sosok halusnya ditelan oleh api hitam yang menyerbu ke arahnya dari segala arah. Lautan api hitam yang besar menyapu void, memancarkan aura yang sangat liar dan aneh. Api hitam telah menjadi satu-satunya yang ada di dunia ini. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat bergema di void. Ah! Api hitam ilusi, kamu sudah dalam kondisi ini dan masih ingin melawan Ben Shao. Anda masih ingin membakar Ben Shao. Huh! Sungguh lelucon. Suara dingin si Feng bergema di void lagi. Tepat saat si Feng terdiam, suara dingin terdengar lagi. Palu ilahi muncul, penghancuran langit dan bumi. Saat kata-kata itu bergema di seluruh dunia, sebuah palu raksasa muncul di atas lautan api hitam yang berkobar. Palu itu memancarkan aura penghancur yang tak tertandingi. Manusia, sekalipun api hitam ilusiku hancur, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. 1490. Palu Dewa Muncul, Langit dan Bumi Binasa. Bayangan besar palu dewa menyelimuti lautan api gelap yang berkobar di kehampaan sebelum meletus dengan petir iblis kegelapan yang ganas. Petir iblis kegelapan melonjak dan membombardir lautan api gelap di bawah. Boom! Langit dan bumi berguncang sekali lagi. Petir iblis kegelapan dan api iblis kegelapan yang ganas terus menimbulkan malapetaka di belahan dunia ini. Langit dan bumi yang berguncang tiba-tiba menjadi sangat kacau, seolah-olah bencana dahsyat telah tiba. Langit dan bumi yang penuh kekerasan dan kekacauan terus berlanjut seperti ini untuk waktu yang lama. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ah! Pada saat ini, teriakan kesakitan tiba-tiba terdengar di langit dan bumi yang kacau ini. Suara ini seperti suara asap hitam ilusi. Raungan! Kemudian terdengarlah raungan marah bagaikan raungan binatang buas. Raungan pemuda itu pasti keluar dari mulut Sifeng. Bersamaan dengan raungan amarah itu, kekacauan di bumi dan langit pun bertambah kacau dalam sekejap, seakan-akan bumi dan langit akan runtuh. Namun, kekacauan itu hanya terjadi sesaat, dan langit dan bumi tiba-tiba kembali damai. Petir iblis yang ganas, api iblis, dan palu dewa yang telah menyebabkan langit dan bumi menjadi kacau tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di udara, dua sosok yang telah ditelan oleh energi dahsyat, Sifeng dan Yusin, muncul. Jubah putih perisitar Yusin berkibar tertiup angin, dan gukinnya masih melayang di depannya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, wajah cantik Yusin tampak cemberut. Kulitnya sangat pucat dan pucat. Jelas sekali, di bawah energi kekerasan dan kekacauan tadi, Yusin terluka parah. Sifeng berdiri gagah di udara, wajahnya garang dan mengerikan, dia melotot ke arah tangan kanannya yang terkepal. Pada saat ini, tangan kanan Sifeng terus bergetar. Jelas bahwa dia sedang memegang sesuatu di tangan kanannya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkannya dari tangannya. Benda yang dipegang Sifeng di tangan kanannya adalah api hitam, api hitam ilusi. Api hitam ilusi tengah berjuang keras di dalamnya, dan Sifeng menatapnya dengan dingin. Namun, pada saat ini, Sifeng dan Yusin yang melayang di kehampaan, tiba-tiba bergerak dan jatuh ke tanah di bawah. Ledakan, bang, dengan dua suara, Sifeng dan Yusin jatuh bersamaan di tanah tak terbatas. Ah, namun, Yusin yang baru saja mendarat, tiba-tiba berteriak karena terlalu lemah. Tubuhnya yang halus langsung terjatuh ke tanah. Meskipun Yusin telah terjatuh ke tanah, tangan kanan Sifeng masih bergetar hebat, di bawah api hitam ilusi, tangan kanannya sedang berjuang. Kau, tangan kanan Sifeng, teriaknya pada tangan kanan Yusin. Pada saat ini, Sifeng telah memusatkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke tangan kanannya, dan dia memanfaatkannya untuk menekan api hitam ilusi. Aku, manusia rendahan sepertimu ingin menaklukkan aku. Omong kosong, petik dua. Meskipun telah jatuh ke tangan Sifeng, ia nampaknya tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke tangan Sifeng. Akan tetapi, meskipun Sifeng telah menggenggam api kuno dan aneh ini di tangannya, dia merasa tidak akan mudah untuk menaklukkannya sepenuhnya. Huff, Sifeng mendengus lagi. Tiba-tiba, energi yang terkumpul di tangan kanannya menjadi lebih kuat. Ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Tepat pada saat ini, ilusionari Black Flame tiba-tiba tertawa. Tawa itu sangat aneh, dan menyebabkan orang merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, api hitam ilusi berkata lagi, manusia, pergilah ke neraka. Pergi ke neraka, ha ha ha, ha 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 ha. Tepat saat tawa ilusori Black Flame terdengar, api hitam aneh tiba-tiba menyala di tangan kanan Sifeng dengan suara ledakan. Seolah-olah minyak telah dituangkan ke dalam air. Berikan pada Ben Sao, tekan, Sifeng segera berteriak dengan suara dingin. Api hitam aneh yang baru saja dinyalakan dengan cepat melemah. Namun, tepat saat api hitam ini tampaknya akan padam, tiba-tiba melonjak sekali lagi. Aku tidak menyangka bahwa api hitam ilusi milikku, yang telah ada di dunia ini selama bertahun-tahun, akan berubah menjadi seperti ini. Sepertinya aku ditakdirkan untuk binasa hari ini. Tapi kau, kau, manusia rendahan, akan binasa bersamaku. Ha ha, ha 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 ha. Saat api hitam membingungkan itu berbicara, ia mulai tertawa terbahak-bahak dengan cara yang buas. Api hitam yang tadinya melesat dari tangan Sifeng tiba-tiba menjadi semakin ganas. Api itu malah membakar tangan kanan Sifeng hingga lengannya. Dalam sekejap mata, seluruh lengan Sifeng dilalap api hitam. Pada saat ini, ekspresi Sifeng berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa ilusori Black Flame, yang tahu bahwa api itu tidak dapat melarikan diri darinya, akan menggunakan sisa kekuatannya untuk membakar esensi kehidupannya dalam upaya untuk binasa bersamanya. Di bawah nyala api hitam ilusi yang membakar esensi kehidupan, Sifeng tiba-tiba merasa seluruh dunia berputar. Dunia berubah gelap pada suatu saat, lalu cerah pada saat berikutnya. Kemudian, guntur dan kilat yang dahsyat tiba-tiba jatuh dari langit, diikuti oleh api hitam yang dahsyat dan hujan deras yang dahsyat. Kemudian, binatang buas yang besar melompat keluar dan menerkamnya seperti gunung-gunung besar. Jelas, Sifeng sekali lagi memasuki kekuatan ilusi yang aneh. Dunia di depannya menjadi kacau dan tidak nyata. Kau ingin binasa bersama Ben Sao? Tidak mungkin. Kau lah satu-satunya yang akan binasa. Meskipun dunia di depannya telah menjadi kacau dan aneh, wajah Sifeng masih setegas besi. Dia meraung ke arah ilusori Black Flame. Namun, setelah meraung, wajah Sifeng berangsur-angsur menjadi ganas dan terdistorsi. Emosi Sifeng menjadi semakin ganas. Mengaung, raung, 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 Sifeng benar-benar meraung seperti binatang buas. Haha, hahaha, tersesatlah. Benar-benar tersesat di bawah kekuatanku. Menjadi binatang tingkat rendah yang hanya tahu cara mengaum. Haha, hahaha. Mendengar auman mengerikan Sifeng, suara ilusori Black Flame semakin melemah. Namun, kata-kata dan tawanya semakin merajalela. Jadi, Sifeng tiba-tiba menjadi seperti ini karena dia telah kehilangan akal sehatnya di bawah kekuatannya. Api hitam ilusi merupakan api yang menggunakan kekuatan ilusi untuk membingungkan makhluk hidup. Ben Sao adalah Sifeng. Ben Sao adalah Kaisar Jeyu, Jeyu. Pada saat ini, wajah Sifeng yang tadinya berubah seperti binatang buas, tiba-tiba menjadi tegas dan tegas. Dia berteriak dingin lagi. Namun, wajah Sifeng yang baru saja pulih, tiba-tiba berubah sangat terdistorsi seperti binatang buas. Untuk sesaat, wajah Sifeng terus berubah. Dia terus kehilangan akal sehatnya di bawah kekuatan aneh ilusori Black Flame. Namun, dia terus mendapatkan kembali pikirannya dengan pikirannya yang teguh. Ben Sao, musnah. Pada saat ini, Sifeng berteriak pada ilusori Black Flame lagi. Pada saat ini, Sifeng penuh dengan niat membunuh.